Intro Wala geng Semoga kalian tidak bosan mendengar intro AB Channel Channel yang akan selalu membuat kalian anteng Anteng seanteng-antengnya Hingga lupa berkedip Teruslah bernapas BTW apa kabarnya Kalian yang sedang berusaha mendekati si doi Yang sedang berjuang untuk menggapai mimpi Semoga diberi kelancaran Dan kesuksesan Jikalau kalian gagal Itu bukanlah kegagalan hidup Melainkan kegagalan yang menimpa Merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan Hanya mereka yang tidak punya keberanian Untuk mengambil resikolah Yang tidak akan mencapai apapun dalam hidupnya Subscribe Subscribe Aduh Bilek gengs Akibat cuaca tidak menentu Oke lanjut Seperti apa cenah resiko besar Yang akan diambil si Lucy dan kawan-kawan Untuk mempertahankan agensi mereka Supaya tetap berdiri Penasarin Subscribe Daripada bersin-bersin terus Kita gedar aja langsung ke filmnya Setelah kemarin hampir kebangsatan Si George yang ahli peneliti Menemukan sebuah tanda pada cincin Berupa tulisan H22115 Karena tanda tersebutlah Yang membuat cincin sangat berharga Dan menjadi incaran Sebuah bukti Kalau diantara si Annabel dan Hugo Memang memiliki hubungan spesial Tapi itu hanya bukti kebersamaannya saja Bukan bukti si Hugo yang membunuh si Annabel Dan cincin akan disimpan di berangkas Yang hanya bisa dibuka oleh si Lockwood Mereka harus secepatnya menemukan solusi Untuk membayar hutang ke si emak Dengan satu rencana Yang sudah dipikirkan oleh si Lockwood Mereka pergi ke gedung Firepacks Iron Untuk menemui seseorang di sana Dia bernama John Firepacks Yang mana si John ini Ternyata telah memasang iklan Untuk mengamankan salah satu propertinya Yang akan dia jual Dan harus dilakukan secara diam-diam Supaya siapa saja calon pembelinya Tidak was-was saat akan membeli properti tersebut Juga tidak menginginkan ada kerusakan Yang berarti dilarang memakai suara Atau bahan peledak Si John juga sudah tahu Dengan agen Lockwood Yang memiliki reputasi ancur Setelah insiden kebakaran Dan sebenarnya Beberapa agen ternama Telah mengajukan untuk pekerjaan ini Namun si John tidak menutup negosiasi Dengan agen-agen lain yang notabene lebih kecil Dan pasti akan ada selisih harga di situ Setelah panjang lebar ngebudah Mereka membuat kesepakatan Si John akan melunasi hutang agen Lockwood Ke si nenek Sebagai bayaran yang akan mereka terima Meskipun terbilang harga yang sangat rendah Karena bisa dua kali lipatnya Jika agen Peters Rothwell Atau agen lain yang tidak memiliki reputasi buruk Yang mengerjakannya Si Lockwood juga mengajukan syarat Supaya pekerjaan ini Tanpa harus diketahui oleh DPM JUR Mengingat lisensi agen Lockwood Yang dicabut Tidak boleh bekerja tanpa pengawasan Setelah si George analisa Ternyata Sesuatu yang sangat besar dirahasiakan si John Properti berupa rumah di pedesaan Yang bukan sembarang rumah Melainkan bekas biara setan Dari pemuja iblis di abad pertengahan Tidak tahu Juri seperti apa yang akan mereka hadapi Yang jelas Korban yang berada di sana sangat banyak Ditambah mereka harus bekerja tanpa suar atau peledak Seperti misi bunuh diri Dan bukan kita Yang pertama mencoba Melainkan sebelumnya sudah dilakukan oleh tim Elite Peters Dimana saat itu hanya ada satu yang selamat Si Lockwood rada semua ngehuleng tarik Bagaimana tidak ya gengs Tim Elite Peters saja gagal Tapi tidak ada pilihan lain Demi mempertahankan agensinya Dan jikalau ada Tolong katakan Kita akan batalkan pekerjaan ini Sepertinya semuanya juga ngehuleng ya gengs Terpaksa menantang maut Selang beberapa saat Ada telepon yang ditujukan ke si Lucy Yang ternyata si Barnes Bahwasannya si Lucy Harus segera pergi dari London Karena besok si Hugo akan dibebaskan Dependure tidak bisa lagi menahannya Dikarenakan tidak cukup bukti Namun si Lucy berbohong Kalau dirinya akan segera pergi Justru secara diam-diam Si Lucy malah mengambil kembali Cincin si Annabel yang disimpan di berangkas oleh si Lockwood Singkat cerita Malampun keeng Mereka yang sudah berada di TKP Seperti biasa diawali dengan si Lucy Yang mendengarkan kejadian apa Yang telah terjadi dikala itu Terdengar jeritan penderitaan banyak umat manusia Dilanjutkan pencarian sumber si juri Mereka memasang rantai lingkaran untuk berlindung Kalau suatu waktu berada dalam kondisi berbahaya Kembali melanjutkan pencarian sumber si juri Tapi tiba-tiba alat si George Menangkap sinyal berbahaya Dan harus segera berlindung Seperti darah keluar dari atas pelapon Dan yang lebih mengejutkannya lagi Darah tersebut bisa menetes ke dalam lingkaran Saat mereka akan keluar Tiba-tiba Pintu secara ujung-ujung tertutup sendiri Dan tidak bisa dibuka Si Lucy mencoba mencari jalan keluar lain Sementara si Logo dan si George Akan mengalihkan perhatian Lucy, what have you found? I'm not sure I need time It's everywhere This is not just one ghost They focus They're working together Oh shit I'd like to start running now Lucy, please tell me that's a door Juri pengubah ternyata yang berjumlah satu kelurahan Hampir saja membuat mereka meninggoy Tapi kembali alat si George Menangkap sinyal yang lebih kuat dari sudut lain Lantas mereka pun mengeceknya Dan bertemu dengan satu jurik yang membawa rapir Apa itu juriknya tim Elite Pintus, gengs? Sepertinya memberi isyarat untuk mengikutinya Yang merupakan sebuah tangga Namun ketika mereka menginjaknya Terdengar suara aneh Yang dilakukan secara berjamaah Mereka berlari Supaya cepat sampai ke bawah Tapi sesampainya di bawah Suara aneh berjamaah Semakin kuat terdengar Diiringi dengan bayangan pada dinding Seperti ada makhluk yang ikut turun Dan ternyata George, mencari sumbernya Tidak menemukan apapun Kecuali mayat salah satu tim Elite Pintus Saat silaku dan si John Tengah paciwe dengan si jurik Tiba-tiba terjadi sesuatu Sama si Lucy Wah, ini mirip sama yang terjadi Dengan sinori ya, gengs Apakah si Lucy akan baik-baik saja Si Lucy yang sudah tidak eling Seperti dituntun Untuk mendekati sebuah sumur Untung si Lucy keburu tersadarkan Tapi berkat itu Si Lucy bisa menemukan sumber si jurik Yaitu Dari dalam sumur tersebut Si Lequid ternyata Punya rasa kamalang yang sangat tinggi Melanggar perjanjian Dengan menyelundupkan suara Ledakan tadi membuat mereka sedikit nyeri awak Si Lequid terlambat menyadari Kalau tindakannya mengambil pekerjaan ini Adalah kesalahan terbesarnya Melewatkan informasi penting Kalau si John Sebelum mendirikan Iron Merupakan orang penting di Soho Yang tidak lain Bukan hanya sebatas kenal dengan si Annabelle Melainkan membina hubungan spesial dengannya Dan yang memberi cincin Itu juga ternyata si John Tanda yang berada di cincin Merupakan sebuah catatan Tentang si John yang membunuh si Annabelle Dan cincin itu adalah bukti kuatnya Si John sengaja membawa mereka ke sana Untuk dikirim ke alam baka Dan harus secepatnya pergi Sebelum si John tahu Kalau mereka masih hidup Menghindari ruang merah yang berdarah tadi Melalui sebuah dinding yang koropos Tapi tiba-tiba Si John ternyata mengawasi mereka Langsung mendodongkan Shotgun Setelah tahu Mereka selamat Dan mengaku Kalau yang memberi cincin Dan membunuh si Annabelle Adalah dirinya Seraya mengancam Untuk memberikan cincinnya Tapi si Lockwood mematahkan ancamannya Kalau dia tidak membawa cincin itu Dan hanya si Lockwood lah Yang tahu dimana cincin itu berada Jadi Jangan coba-coba untuk mengendor saya Kalau anda menginginkan cincinnya Tapi si Lucy yang semua hari Wang takut si John nekat Memberitahu Kalau cincin yang si John inginkan Ada padanya Karena waktu itu Sempat si Lucy ambil secara diam-diam Ya gengs Dan Pak John Anda dapat salam dari Malaikat pencabut nyawa Apa? Lucy Annabelle Mua dia Si John Si Lucy Sengaja melepaskan Si Annabelle Yang sudah kangen berat Dengan si John Menyipoknya Hingga Almarhum Sepertinya si Annabelle sudah tenang di alam sana DPM juri tiba-tiba datang Menangkap mereka dengan dalih tidak taat aturan Sesuatu yang ganjil pun dapat mereka rasakan Dengan kedatangannya wakil komisaris Di pagi buta Dan mengambil beberapa barang dari sana Mereka bertiga Tidak akan ditahan Dan akan dilindungi dari kejadian ini Jika menaikkan surat perjanjian Untuk cosplay jadi si gua dalam hantu Pura-pura tidak melihat wakil komisaris yang datang ke sini Saat menghadiri pemakaman si Sam Anggota tim elit yang mereka temukan jasanya Mereka dihampiri oleh Penelope Pites Seanak si Marissa Pites Yang juga mengenal mereka sebagai Lockwood Enco Dan hapal Dengan nama mereka juga Ternyata satu-satunya tim elit Pites yang selamat dikala itu Adalah pemimpinnya yang tidak lain dipimpin langsung oleh si Marissa Pites Seraya berterima kasih Karena telah menemukan jasad si Sam Jadi si Sam ini sudah dianggap adik gengs Sama si Marissa Sekembalinya ke rumah mereka mendapat surat dari DPMJUR Terkait kematiannya si John Memalsukannya dengan membuat berita meninggal secara alami Ada udang dibalik batu ya gengs Tapi yang terpenting sekarang Mereka sudah terbebas dari hutang Dan pengawasan yang juga sudah dicabut Namun Horeng Sing Horeng Dendam mereka lebih dari itu Dan harus segera mendapatkan klien baru Si George membawa kecamata Yang digunakan si John Seperti biasa untuk diteliti Tapi si Lockwood Menyuruhnya untuk menyimpan di berangkas Karena merupakan barang bukti Si Lucy yang akan menyimpan Dikasih kejutan oleh si Lockwood Berupa sertifikat Kelas 4 si Lucy Kalah lotor gitunya gengs Mengingat si Barnes yang kotor Si Lockwood juga melakukan hal yang sama Tapi ketika si Lucy menyimpan berangkas Dan benda tadi Tidak sengaja menarik tuas kelor tengkorak Dan yang terjadi Oh my god Kunaon cena gengs Si Lucy ujok-ujok ngagok Leher tak sadarkan diri Apakah si tangkorak keluar dari kelernya gengs Kadarie 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 Seperti apa di episode 4 nanti Ini bocorannya Kembali mengingatkan Seperti biasa buat kalian yang suka Bahkan tidak suka sekalipun Dengan alur film yang dibawakan ab channel Harus subscribe Cangke notifikasinya Biar tidak ketinggalan Dengan update video terbarunya Hmm Tong arah-ramah katu Subscribe Subscribe Maklum kerpilek Barabai Terima kasih Terima kasih.